Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat MUI TV Seperti kita ketahui saat ini sedang viral seorang selegram transgender melaksanakan ibadah umroh dan menggunakan kayaan muslimah syarih bergabung bersama jamaah muslimah lainnya dan tentu ini membuat resah masyarakat bagaimana kemudian tanggapan majlis ulama Indonesia kita simak bersama komentar Buya Dr. Anwar Abbas Wakil Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb kalau kita bicara tentang jenis kelamin maka jenis kelamin sesuatu bisa kita ketahui ketika dia berlahir kalau seandainya dia terlahir sebagai seorang pelaki maka dia tetap-tetap dan kalau seandainya dia terlahir seandainya dia terlahir kelamin maka dia terlahir jika sesuatu ada orang yang merubah kelamin dari jenis pelaki jika jenis pelakonche atau sebaliknya maka agama itu adalah merupakan praktek yang tidak larang atau dihargikan oleh agama Ketika kita teruskan wajib-wajib kepada warga masyarakat yang sekali-kali berusaha untuk merubah takdirnya, merubah ketentuan yang seharusnya kemali-mali. Tetapi memang ada orang yang ketika lahir jenis pelanggan tidak sempurna. Dalam agama itu boleh dioperasi untuk mempertegas apakah kelaminnya laki-laki atau kelaminnya perempuan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang merubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, maka statusnya dalam Islam, dia tetaplah laki-laki. Oleh karena itu, kalau misalnya dia beribadah, dia sesuai dengan ibadah, ya itu kan untuk laki-laki. Dan kalau misalnya dia sejak lahir jenis pelanggan dan perempuan, maka dia tidak harus beribadah sesuai dengan jenis pelanggan. Karena masing-masing sudah dikutukkan oleh masyarakat, ya. Misalkan dalam hal yang terkait dengan pembakian harta warisan, ya. Itu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan. Jadi kalau seandainya dia jenis, dia ubah jenis pelanggannya, misalkan dari perempuan diri laki-laki atau dari laki-laki yang diri perempuan, maka hukum atau ketentuan yang berlaku untuk yang bersakutan bukanlah hukum yang terjadi karena perubahan. Tapi hukum yang dikenakan adalah hukum yang asal, ya. Jika dia laki-laki, maka hukum yang berlaku adalah ketentuan yang terkait dengan laki-laki. Dan jika dia perempuan, ketentuan yang terkait dengan masyarakat perempuan. Begitu juga dalam hal melaksanakan ibadah. Kalau seandainya dia adalah laki-laki tapi melakukan operasi jenis pelanggan, menjadi perempuan. Kalau dia sulat berjamaah, ya dia harus ada di rombongan laki-laki. Dan kalau seandainya dia laki-laki sekelamin awal dia perempuan, lalu berubah laki-laki, maka ketika dia sulat, dia harus sholat di barisan perempuan. Dan yang cuma kali, ya. Oleh karena itu, beberapa waktunya lalu, beberapa tahun yang lalu, itu ada seorang yang transgender juga. Lalu dia melakukan ibadah, lalu dia ke toilet, ya. Karena dia awalnya adalah laki-laki, itu ibu-ibu pada risi. Karena ibu-ibu tahu dia awalnya adalah laki-laki. Meskipun jenis pelanggan yang terakhir, bentuknya ya. Seperti perempuan, tapi tidak akan melembang status laki-laki. Laki-laki dalam masa ini, sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diri dalam masa ini. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih.